Emang Mas Wajar sendiri ada hubungan apa dengan Mbak Aisyah? Hmm... Tetep ataretana cek sampe budua Tetep ataretana cek sampe budua Berarti pernah ada hubungan berarti? Kan memang tunangan asli Itu tunangan saya, gagal Benicutu, benicutu Jadi itu memang diangkat lagu itu Terinspirasi dari kisah nyata Mas Wajar Betul Ada ular ya Allah sahabat Ular! Ular! Oke sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini... Kembali lagi nih sahabat dengan Faiz Lamat Ini obrolan lanjutan dari video sebelumnya Sekarang kita mau mengklarifikasi Ingin membongkar Bahwasannya banyak beredar di luar Bahwa Mas Fajar Syahid sudah menikah dengan Aisyah Apakah benar dan bagaimana kronologisnya? Mari kita langsung tanyakan kepada orang yang bersangkutan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini saya harus bilang Benicudu Itu jawabannya tonton di film Benicudu Itu tonton tiga Mimpi Sebenarnya gini Saya mau membela netizen nih Iya Karena sudah beredar ijab kobulnya Mas Fajar itu di media sosial Oh artis mah itu syuting Oh itu syuting aja ya Itu syuting Gak masuk Bukan dunia nyata Tapi di dunia nyatanya memang belum menikah ya Belum menikah tapi pis-tipis Oke Pertanyaan selanjutnya Sekarang Mas Fajar itu sudah dekat dengan seseorang atau enggak? Dekat benar ya putus benar ya Hahaha Dekat tiap hari putus tiap hari Nah kalau sudah saya jalan-jalan keluar Gimana cewek? Gimana cewek? Gimana cewek? Terakhir kalau mana? Kok bikin aja putus gitu? Oh gitu ya Kenapa? Karena saya pas keluar itu saya seleksi semuanya Bukan playboy ya cuma seleksi Terutama akhlak Akhlak Bukan playboy Akhlaknya Karena saya abihnya teluk kali, dua kali sampai pak kali Cuma satu kali ya Saya abihnya sekalian Saya bukan turunan Turunan istri dua enggak ada Benar-benar Coba zoom zoom Lihat Tapi buayawan Coba zoom Lihat Songot saya Tinggirnya di pinggir apa di tengah? Di pinggir? Di pinggir Di pinggir Buaya pakai songot apa enggak? Tidak Lele kan? Lele Berarti saya lele Setia sama satu istri Hahaha Matang Ini 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 mau nanya Nanya Mas Wajar Ini pertanyaan lanjutan nih Ya Tentu Mas Wajar kan saya lihat di video Tiap manggung Selalu bareng dengan Mbak Aisyah ya Ya Jadi Orang itu melihatnya Kok ini pasangan cocok banget gitu Emang Mas Wajar sendiri Ada hubungan apa dengan Mbak Aisyah? Hmm Tetap ataretana Tetap ataretana Sampai budua Tetap ataretan Sampai budua Tetap ataretan Aisyah punya pacar Dikenalkan sama saya Saya punya pacar ya Dikenalkan sama Aisyah Sama-sama enggak ada apa-apa Tapi naspan nasekoni itu ada Jadi tetap profesional ya? Profesional dalam bekerja Dan khusus Aisyah Tolong dong Aisyah Ica Cepat neka Biar Cewek-cewek itu Enggak insecure sama saya Aisyah Waduh Ini saya mau Nanya ke Ye Habsi nih Ya Emang ada aturan Di dalam Kelompok KA ini Karena saya ini Udah baru tahu nih Ada KA Ada aturan enggak? Ketat, ketat Saya sama Aisyah Gimana? Ada aturan enggak boleh Apa Cilok Atau gimana? Ketat Ketat guys Sebenarnya Boleh-boleh aja Malah yang nge-support awal hubungan Fajar sama Aisyah itu saya Iya Jadi Ada tanya aturan Ketat Sebenarnya Aman-aman saja gitu Cuma Setelah Fajar sama Aisyah itu rusak Itu saya jadi Agak Gimana gitu Sebentar, sebentar, sebentar Saya stop Rusak Berarti pernah ada hubungan berarti Kan memang tunangan asli Itu tunangan saya, gagal Benih cutu Benih cutu Benih cutu Jadi itu memang Diangkat lagu itu Terinspirasi dari Kisah nyata Kisah nyata Mas Fajar ya Yang sabar ya Jadi sejak itu Saya sebenarnya Kalau ada Cinglok-cinglok Cing Cinglok Cinglok ya Itu agak Takut gitu Kecuali emang Sudah benar-benar Sama-sama Mantap gitu Baru Ya boleh-boleh aja sih Tapi Masya Allah Tetap profesional ya Walaupun sekarang Sudah tidak ada Boleh ditekuk tapi Peraturan dari ini Gitu ya Ketat Ketat guys Cuman Cuman Kalau manggung Kayaknya Mas Fajar ini Masih goda-godain Mbak Aisyah nih Kemarin digoda-godain Gemuk Itu Itu kerja Oh itu kerja ya Biar Biar menarik Penonton itu Tidak boring ya Tapi kalau Untuk niatan kembali Ke Aisyah ini Gimana? Kalau niatan kembali Untuk Aisyah itu Sama sekali Masih yang tidak ada Tapi kita kan manusia Tidak ada yang tahu takdir Mungkin Allah Bapak Aisyah Masa engkau mau Cange gitu Betul Ya mau gak Saya itu Yang panggung itu Pengen yang kurat Yang gemuk itu Goyonan Karena iya kakek nyare bini Begituh hikmah Koro Tapi kakek tak tahu Mandi anak Pakun lempoh ya Masya Allah Tiap si dulu Sekarang Ini sahabat ya Ini satu pelajaran Bagi kita Ada hikmah yang bisa diambil Bahwasannya Mas Fajar Yang sudah cakep Kayak gini Sudah terkenal aja Bisa putus Apalagi seperti saya Atau seperti temen-temen Yang belum terkenal Saya cuma lebur kerja Unik 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 ya Kalau Habsi sendiri Sudah ada belum? Sudah punya istri Sudah punya istri Demayang Keturunan sudah ada? Masih belum Masih belum Mudah-mudahan cepat Ada keturunan nih Amin amin Masya Allah Nih lagi nih Saya pokoknya Tertarik banget Kalau berbicara dengan Mas Fajar nih Karena Orangnya itu Nyentrik sahabat Nyentrik Pernah adakah Fan Atau penggemar Yang Pernah ngundang Mas Fajar Atau pernah ketemu Yang sampai chattingan Mendekati Mas Fajar Atau Kalau fan saya No No ya Ya Karena Apabila sudah jadi fan Kita dekatkan Itu sudah gak nge-fan lagi sama kita Sudah lengkungan Malah kita Kalau sudah Putus hubungan Kalau sudah masuk ke perasaan Itu bukan fan lagi Malah musuh Oh musuh ya Jadi sangat Pantang lah Dengan yang namanya fans Untuk Berubah jadi perasaan Dan ini juga Mas Fajar Kan saya melihat Mas Fajar Di atas panggung Dengan Mbak Aisyah itu Akrab banget Termasuk kayaknya Tik Toknya itu Sudah dapat banget Apakah memang Ada latihan terlebih dahulu Sebelum panggung Atau gimana? Ya enggak lah Biasa kan Nyalir Oh itu langsung Otomatis ya? Sudah artis profesional Ah Tuh sahabat Jadi itu memang timbul Di atas panggung ya Bukan dibikin-bikin Lelucon di atas panggung itu Culu 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 Gak usah di atur Langsung keluar sendiri Kenapa saya seperti itu? Karena Memang Aslinya saya itu Bukan penyanyi dinas Aslinya memang humor Setiap harinya ya kayak gini Kalau enggak percaya Tanya ke semuanya ini Setiap harinya yang bobrok Memang Paling Ancor saya Karena dulu Awal-awal di rekrut Emang Terjunnya di humor ya Humor Tidak Sebenarnya Tidak Itu Bukan untuk lagu-lagu sedih awalnya gitu Baru pas Dia Lama-lama Anggap setengah perjalanan Beliau Mas Fajar ini Sukanya ke lagu yang sedih Ternyata masuk juga gitu Kalau Kalau predisi saya Awalnya di Di humor dia gitu Emang di humor Tapi Ternyata di sedih Itu Termasuk yang benih cutuh itu Wah luar biasa itu Jadi Memang Emang Ada talenta yang Dimiliki oleh Mas Fajar sendiri ya Ada talenta Mas Fajar Kalau boleh tahu nih Mungkin sekarang Menurut informasi Mas Fajar masih Jadi Gak ada tunangan dengan siapa Sudah jomblo Jomblo Single Ada kriteria gak Cewek yang diidamkan oleh Mas Fajar nih Kriteria Mohon kriteria ya Mohon kriteria sih Karena saya sudah Saking mau dicinta aja Jadi kocak dokter lah Sudah bisa dibilang dokter Jadi Mohon untuk kriteria Untuk istri 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 Ada kriteria sepenting Bisa neneng emang Roma Bisa ngatur nak Potona Bisa aja Nama baik Laki Jadi Tidak ada cita-cita Harus artis juga Atau gimana Malah saya gak mau yang artis Malah itu Gak mau sama sekali Yang namanya artis itu No Kenapa? Kalau Menurut ajaran Islam Gak hukum Apa artinya Gak Apa itu? Gak Bukan gak hukum Gak Gak nyambung Karena yang laki biner Harus bertolak belakang Kenapa? Semoga saya rake Keluaran Gak harus menunggu dalam Harus sama-sama Melengkapi Jadi Semoga saya nyanyi Dia nyanyi Sahab Betul Kata Roma Irama itu Kalau ada penyerang Maka harus ada Ada penjaga gawang Di belakang Ya begitu tadi Mantap Iya pengennya saya Nika sama santri Apa penyanyi? Kalau saya sih Bebas yang penting Saya pengennya Mas Fajar ini Dapatkan yang terbaik Seperti itu Karena Jujur Saya Sama Mas Fajar ini Sudah bersahabat Lama banget Sudah seperti saudara Jadi Rasa sayang Saya sama dia itu Sudah sangat besar Jadi saya pengen yang terbaik Buat Mas Fajar Seperti itu aja Masya Allah Itu mau santri Mau penyanyi Mau apapun Kalau Saya sih bebas Bebas Yang penting Dia bisa Alatini Mas Fajar dengan baik Oh ya Allah Setelah ngobrol dari tadi Malah sekarang Saya itu merasa heran Dengan Iye yang begitu Kalem seperti ini Berteman dengan Mas Fajar Yang Masya Allah Aktif banget Itu kok bisa gitu Ya karena Saya bisa dibilang Juru bicaranya Oh judul bicaranya Ya Sini kalau ikan teore Jawabannya Itu agak abit Abit ya Jadi saya yang nyerocos Hati-hati Tapi kadang Kelebihan Jawabannya ke saya Iya Tapi semuanya itu Terus terang sahabat Ini hanya sebatas Obrolan santai Obrolan santai Yang Ada Guraunya juga Ini Biar kita itu Tidak boring Dan mungkin Ini juga menjawab Santai tapi kenyataannya Betul Ada ular Ya Allah Sabar Ular 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 Ini Hewak Ini Hewek Hark Ternyata Mas Fajar sakut Ke ular Ternyata Mas Fajar sakut ke ular yang saya takut, karena aku kan lalu berhantakan orang-orang boleh lalu berhantakan kan di list kecil, orang-orang kecil heboh sahabat, ini konten bisa berhantakan punya saya, ini konten berhantakan sekarang salah kok, mah gincir kok buat diri nak, kalau masa tadi itu berhantakan aduh, aduh ters, ters, ters ada teman ini sahabat, saya inget-inget lupa nih siapa ya? Mbak Ita ini Ita, begandan ini saya peng dengar soto babaknya lho saya sering beli soto babaknya beliau lho oh, asya Allah nih begandan ini malah teman-teman semua sahabat oke demikian, sudah terbongkar bahwa gosip pernikahan Mas Wajar dengan Mbak Aisha dan juga hubungannya dengan Baisha sudah terjawab semua mudah-mudahan ini bisa menjawab rasa penasaran dari para subscriber yang sudah mendem saya dan bertanya tentang hal itu sekali lagi sahabat supaya saya dan teman-teman lebih semangat untuk membuat informasi atau YouTube terbaru video terbaru silahkan like, komen, dan subscribe dan mampir juga ke channelnya Ahmad Habsi di deskripsi nanti Fajar Syahid Fajar Syahid dan juga ada Ferry Junior dan insya Allah nanti ada channel Ida Parida insya Allah hoax satu tambahan buat yang mau tahu kisah Fajar Syahid sama Aisha Ica bisa tonton di film Benih Cucut Benih Cucut itu di YouTube atau gimana? di YouTube langsung YouTube ya yujudnya Fasar Ano Ahmed Habsi bisa lihat di YouTube-nya tentang kisahnya itu mewakilkan sedikit banyak ada realita hidupnya ya oh betul Bang ini bang terakhir bang ini buat teman-teman nih tentu banyak teman-teman yang ingin mengundang Mas Wajar dan apa YE Habsi itu gimana caranya untuk lewat WA atau gimana? ya bisa langsung lewat WA boleh di 081-70333-1441 atau bisa juga untuk area penutasan langsung hubungi Mas Paong atau Mbak Faridah oh bahkan bisa langsung ke Mbak Faridah nah nomernya berapa Mbak ini? yang mau mengundang Mas Wajar nih? nomernya saya iya ini nanti saya tulis di bawah juga sahabat untuk area Surabaya ada juga untuk area Surabaya ada juga ada di area Surabaya bisa langsung di WTC langsung juga hampiri saya Peri Junior ada di WTC sambil kerja di WTC iya jualan HP di sana Masya Allah kemarin saya bikin konten kemarin saya bikin konten di WTC pakai sarung di sana iya iya cuman salahnya saya mencari baterai GoPro di sana ternyata HP semua di sana gak telepon saya belum tahu belum tahu nanti kita teleponan pokoknya untuk yang area Surabaya sekitarnya kalau misalnya pingin mengundang teman-teman KA bisa menghubungi nomor saya di 081-23233-2022 siap 022 akhirannya oke terima kasih demikian sahabat mudah-mudahan video ini bermanfaat kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Mas Wajar dan Ye Hatsi Barusan bahwasannya obrolan santai ini ada juga guraunya ada juga seriusnya silahkan sahabat-sahabati sendiri bisa menilai dan ambillah yang positif buanglah yang negatif dan vlog ini di.. persembahkan oleh orang hahaha 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 jumpa kami tentu mikian iya dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh